Hai Sobat Terkini, welcome back to YouTube channel Terkini, media Korea masa kini. Apakah di antara Sobat Terkini ada yang suka kulineran? Kalau kamu orangnya, tim Terkini mau merekomendasikan kamu acara yang seru banget, di mana kamu bisa mencicipi berbagai makanan Korea, apalagi tempatnya ada di dalam mall. Jadi, dijamin kamu gak akan kepanasan, mau tau? Tonton videonya sampai habis ya! Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Pergi Kuliner KFestival adalah festival makanan Korea yang berlangsung dari tanggal 20-31 Juli di Lotte Shopping Avenue, lantai 3F. Terdapat lebih dari 20 tenan yang menyediakan berbagai macam pilihan makanan Korea, mulai dari kimbap, topokki, bungopang, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Terkini mencoba beberapa makanan Korea yang tersedia di sini, seperti topokki, kimbap, dugu, bungopang, dan banana milk. Rasa makanan yang dijual di sini sudah disesuaikan dengan cita rasa mulut Indonesia. Jadi, sebat terkini gak perlu khawatir tentang rasa makanan-makanan ini. Sebelum membeli makanan-makanan tersebut, beberapa tenan menyediakan tester loh, sehingga kita bisa mencoba terlebih dahulu. Meski diadakan di sebuah mall, harga makanan Korea di Pergi Kuliner KFestival cukup terjangkau. Hanya mulai dari 8.000 rupiah, kamu dapat menikmati cita rasa Korea. Untuk kamu yang suka makanan Korea, bisa banget mengunjungi festival ini. Jangan lupa untuk tag terkini ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share.